Halo teman-teman, semoga kabar sehat dan kabar terbaik ya untuk Anda semua Jadi ini masih dengan rotator antena GANPRO ya Jadi cara paling sederhana dan paling cepat ya untuk sinkronisasi atau kalibrasi Rotator KR 400 dan 600 ini ya Jadi apa sih yang dimaksud kalibrasi atau sinkronisasi Yaitu titik mati di controller itu harus sama dengan titik mati di rotator ya Atau memang kita ingin men-setting rotator itu seperti apa Soalnya memang di kebutuhan sebenarnya Untuk standarnya sih rotator itu titik matinya di 0 derajat ya Di titik ini di jarum paling atas ini Jadi ketika kita sinkronisasi kita pertama itu untuk controller nya di Dalam kondisi terpasang ya Kita putar dulu di titik 0 derajat ya Kita putar dulu di 0 derajat Nah ini dalam kondisi tidak sinkron ya Untuk rotator ini Seperti itu kalau tidak sinkron Kadang kita putar Dia tidak pas Harus dia jarumnya mutar-mutar dulu Baru dia bisa melanjutkan putarannya lagi Intinya taruh dulu di 0 derajat untuk controller nya Setelah itu buka saja Nah ditaruh disitu ya Kita buka dulu untuk rotatornya ya Jadi ada baut 10 di bawah Jangan lupa lepaskan kabelnya Meskipun tidak dilepas juga bisa Tapi biasanya Cukup mengganggu Nah dibuka ini ya Ini KR600 ini ya Nah setelah dibuka Nah setelah dibuka Lepaskan ini yang ada Nah titik ini Ini titik ini tidak sama ya Sekilas sama Nah kayak gini Tapi dari keempat ini ada titik besar Yang lebih besar dimensinya Nah ini ya Ini biasa Biasa Tiga ini sama Besarnya Nah ini ya Ini yang paling besar Nah untuk posisi Di Nah dibetulkan dulu Nah ini lepaskan saja dulu Nah ini biasanya Gautrinya Bola-bola besi ini Nah ini ada yang nyangkut di Atas Nah ada yang Yang ikut sana-sinilah Biasanya memang seperti itulah Engkat ya Nah ini titik yang balsar Ini posisikan Nah dibaut yang belakang ini Nah macam ini Jika susah Posisikan sampai dia Benar-benar Klik gitu ya Jangan dipaksakan Soalnya ada Dia bersentuhan dengan gear ya Nah Ini penguncinya Pengunci Untuk Stopper Dia akan menggerakkan Stopper itu Nah untuk memasang Enakan digeser sedikit lagi Kau usah Setelah dipaskan Yang dibautnya Putar sedikit lah Di Kontrollernya Geser sedikit saja Dia biar kita Enggak Enggak usah Ini Ngatur-ngatur Apa sih Stopper besi yang bisa Bergerak Kiri-kanan itu Nah ini dipasang Nah ini Nah ini baut lagi Langsung kita Langsung kita coba ya Nah ini sudah Dititik 0 derajat Jadi ini Utaranya Utaranya Atau 0 derajat Jadi biasa Saya taruh sesuatu lah Di atas itu Biar Mudah Untuk KR600 ini Sunyi Ini dia Tidak berisik Kayak KR400 Meskipun Ketika Ditaruh di atas Tower Sudah Jauh ya Di atas Tidak Kedengar Cuman Kadang-kadang Kalau Malam itu Ya tetap Kedengar Ini ya Kita coba Anggap Sudah Di utara Kita putar Ke kiri Jadi yang paling Penting adalah Ketika berhenti Di utara Kontrolnya Rotatornya Juga berhenti Tidak ada Di perbatasan Potensio Di titik Akhir Potensio Jadi Potensio Di dalam Maksudnya Jadi dia Muternya Harus balik Lagi Dulu Biar meneruskan Putarannya Jadi ya Itulah ya Teman-teman Yang Lebih mudah Cara Sinkronisasi Kalibrasi Rotator Canpro Canpro Kr600 Maupun Kr400 Cara cepatnya Cara paling Simpelnya Jangan lupa Ketika dibuka Ya dibersihkan Ini cuma saya Buat Ini saja Ya terima kasih Sudah bergabung Dicobain aja Salam sehat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih